Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tani dimanapun kita berada kembali lagi bersama kami dalam Teddy Petra channel pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya semangka lagi teman-teman pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan mengenai esektisida yang kami gunakan, fungisida yang kami gunakan pada penyemprotan pertama budidaya semangka pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan susulan pertama pada budidaya semangka ini teman-teman, pupuk apa apa saja yang kami gunakan dan pupuk apa saja yang efektif dan efisien dalam pemupukan susulan semangka ini itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah, silahkan di subscribe dan juga like, komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat baiklah teman-teman semuanya seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan susulan pertama pada tanaman semangka kita teman-teman pemupukan susulan pertama ini itu kami lakukan pada umur 6 hari setelah tanam teman-teman, pada hari ini yaitu hari Jumat, kemarin kami tanam hari Sabtu kemarin jadi umurnya kurang lebih sudah 6 hari, dalam pemupukan pertama ini sangat banyak dan sangat bervariasi pupuk-pupuk yang digunakan oleh petani-petani di luar sana namun kami menggunakan pupuk yang menurut kami efektif atau penggunaannya cukup bagus untuk tanaman semangka kita ini dalam menunjang pertumbuhannya dan juga efisien atau menghemat biaya produksi kenapa menghemat biaya produksi karena harga pupuk yang kami gunakan ini cukup terjangkau dan akan menghemat kita dalam pembiayaan pada budidaya semangka ini pupuk apa saja yang kami gunakan mari kita lihat sama-sama teman-teman baiklah teman-teman jadi dalam pemupukan susulan pertama pada budidaya semangka ini kami menggunakan 2 macam pupuk yang pertama yaitu pupuk ini teman-teman kalau teman-teman lihat ini ini adalah pupuk NPK mutiara 16-16-16 harga pupuk ini cukup mahal sekarang teman-teman kalau sebelumnya biasanya kami membeli pupuk ini seharga Rp10.000 sekarang sudah Rp15.000 harganya 50% naiknya teman-teman kalau biasanya petani di luar sana mungkin menggunakan sepenuhnya pupuk ini dalam pemupukan susulan budidaya semangka kalau kita hanya menggunakan pupuk ini dengan dosis 200 gram per 20 liter air itu akan memakan biaya yang cukup besar jika kita membudidakan semangka dalam skala yang besar 1000 rumpun ke atas atau 1 hektare lebih teman-teman lalu bagaimana cara menghematnya agar penggunaan pupuk ini efisien itu kami mengcampurnya dengan NPK poska teman-teman ini ada satu lagi ini ini pupuk NPK poska yang harganya Rp15.000 atau 1 per 3 dari harga pupuk NPK mutiara ini jadi dengan menggunakan campuran pupuk poska dengan pupuk NPK mutiara itu akan memaksimalkan unsur harga yang terdapat di poska ini dengan takaran satu cangkir ini isinya adalah 200 gram teman-teman jadi dari 200 gram ini kami menggunakan 150 gram NPK poska dan 50 gram NPK mutiara teman-teman jadi satu cangkir ini isinya adalah 200 gram itu untuk 20 liter air seperti ini untuk pengecorannya sendiri itu setelah pupuk 200 gram ini 2 macam pupuk ini sebanyak 200 gram kita aduk dengan 20 liter air itu kita kecorkan pertanaman kurang lebih 150 mili teman-teman atau satu cangkir ini kurang sedikit satu cangkir ini isinya kurang lebih 200 mili jadi kira-kira sampai bunganya ini aja teman-teman atau bisa teman-teman ukur sendiri di daerah teman-teman untuk takaran airnya jadi 200 gram pupuk diaduk dengan 20 liter air dan 20 liter air ini kita kocorkan pertanaman itulah mengenai dosis dan juga jenis pupuk yang kami gunakan pada pemupukan susulan pertama tanaman budidaya semangka ini dan pemupukan ini berdasarkan pengalaman kami cukup efektif dan efisien dalam menunjang pertumbuhan budidaya semangka kita teman-teman jadi kita harus memastikan pengadukan pupuk ini hancur karena kita menggunakan tidak menghancurkan pupuk ini terlebih dahulu dalam menghancurkan pupuk ini kita menggunakan alat seperti ini yang ujungnya lebar seperti ini teman-teman jadi bisa kita gunakan untuk menghancurkan pupuk di dalam kaleng yang berisi air ini jadi kita aduk-aduk kita pastikan pupuk dan air tercampur rata teman-teman saya teman-teman lihat pengadukannya dengan pupuk ini pupuk akan hancur dan merata teraduk merata bersama air dan akan efektif kita kocorkan kepada tanaman semangka kita baiklah teman-teman semuanya mari kita lakukan pengacoran terhadap tanaman semangka kami yang berada di sana bisa teman-teman lihat ini semangka kami yang sudah berumur 6 hari setelah tanam waktu penyemprotan pertama kemarin kami salah menyebutkan harinya teman-teman itu 1 minggu setelah tanam jadi dalam pengacoran ini kita kocorkan saja ke sekeliling tanaman semangka kita seperti ini selamat menikmati baiklah teman-teman semuanya demikianlah penjelasan kita pada video kali ini yaitu mengenai pemupukan pertama pemupukan susulan pertama pada budidaya semangka yaitu jenis pupuk yang kita gunakan agar penggunaannya efektif dan efisien dalam kita membudidayakan semangka teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati